Intro Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeki Putih Rulan Di channel Aceh Saya Ini Pastinya Kali ini saya akan melanjutkan Nonton part 2 nya guys Ini judulnya Perjalanan Kisah Kita Selama 1 Tahun Nah Video ini ada yang part pertamanya Tapi saya udah reaction di channel saya Yang satunya, nama channel nya tuh Reaction Dangdut guys Nanti akan saya tinggalkan di kolom komentar Akan saya pin, akan saya berikan link nya ya guys Yang kalian boleh nonton disana Seru banget ini yang part pertamanya Makanya saya pengen lanjut part kedua Part pertama itu mereka kayak bercerita tentang Keinginan-keinginan mereka dulu Yang akhirnya tersampaikan sekarang Nah, udah Tanpa berlama-lama saya penasaran ini Videonya ini tentang apa lagi mereka Bicarakan guys, yuk Kita nonton sama-sama, 1, 2, 3 Ya, ini episode ini saya udah buat guys Sekarang boleh nonton ya Amin Ini saya udah nonton soal Kemarin Ini editor gue tuh saya nonton dulu Editor dayer tuh Tukang mau monten dulu tuh ANO Kita kan apel jalan-jalan Jalan-jalan kita gak pernah mau monten Kita kan jalan sering tuh dulu Tapi gak pernah di konten Oh Banyak sebuahnya juga ya, Shay Belum bisa cahaya dong ya Karena masih beberapa tahap yang belum bisa lewatin Itu tahap verifikasi Dan kena suspen Terus saya bikin Ngapain gue nonton, no Nanti gue mau sebaikinnya konten Nanti buangnya kan yang penting mana Nanti anak bakal angus Akhirnya konten-konten dari modal Apa, dari modal gaming doang Saya terus nyanyi Terus gue oh ini ini oke itu lagi terlambat anak-anak maryan lagi kurang aja itu lagi terlambat anak maryan lagi kurang aja ibu ibu bagi orang kita doang sepuluh juta maryan deh jadi saat itu gila-gilanya tuh orang lagi pada tapi alpnya sama tapi itu kakak gak tau di kamarain apa? ya awalnya gak tau tapi kena oh gitu oh gitu oh cie pdkt pdkt hahaha 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 aku kasih hahaha aktivitas nya nyanyi pdk hahaha hahaha jaman dulu kenapa kalau ada kesempatan, gua ngetek, gua ngetek bukan jaman dulu sih pas saya cek, gua ngetek, pusek segini deh gila, emang asing nih youtube-nya nih cek, cek gak sih ini? saya bilang gitu kan terus saya tanya punya, youtube-nya saya dua kali bayar apa? dua kali bayar dengan akas gitu pas saya cek, cek gak hari ini dibayar, lusanya sisanya pusek murian beruntung lah itu udah murian beruntung lebar kan wow kapan saya ya, youtube saya kapan, ditentang orang banyak guys mandi lama, bergara soal mulut, dia dapet terinspirasi iya ya kamu juga deh, amir-amir nih ya? amir-amir, amir mama ini yang terbiasa, kita lewat jalan Tuhan saya itu sambil ajarnya dan mungkin kakak yakin apa? kakak yakin ini keuntungan juga yang menggerakkan iya dong untuk boleh diikuti kita iya iya ada apa enggak gitu tahunya ya Allah itu ya ya jadi dikawinin orang ini gitu iya 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 ngerti iya iya ngerti terlaksana dong iya iya berapa kali ada yang enggak yang enggak seneng ya rumahnya mahal tapi enggak terus akhirnya yang sekarang oh lo lo rumah yang dibintar kan sempet maksudnya ada halangan ada problem dulu lah karena urusan apa gitu ya, karena dia yang punya kan ada urusan internalnya mereka gitu terus kakak minta didoain, doainnya terus dia bilang ya kalo memang itu rumahnya jodoh kakak, hmm bener dong, beberapa hari dari situ kakak ngabarin, kakak udah depain, kakak udah depain kebocar semuanya sekarang ibunya juga udah rompe hitam udah diituin apa udah disetakan ya Allah satu-satu lagi dijawab iya iya luar biasa, dulu kita juga dianggap wah tahun kita cuma tahun 2020 doang gitu tapi masya Allah, luar biasa sekali, Alhamdulillah juga bersyukur banget, 2021 masih amin kita masih di posisi yang bagus lagi iya iya kakak tuh excited banget pengen jadi host, pengen belajar terus ada kesempatan waktu itu di popa sama di lidah sama di tasbih 3 tawaran kakak, kakak belum bisa karena waktu itu keterikatan sama kontraksimetron kakak kan terus gak diizinin, saat itu pertama kali dia mau nemenin kakak main bola oh iya waktu itu, saya udah buat reaksi tapi aku liat seorang di Sibilan, dia kaya hayam ku tebelo apa hal itu? gini aja mau yuk bium aja gimana? dia mau bium karena saya bium aja saya ngerasa gak berharap kesempatan untuk mau sebarang sama doa saya rafyaman iya karena kita udah ngobrol-ngobrol gitu karena sudah terikat di promo yang mana promo istrihatan itu pasti panjang untuk tayang stepping gitu kalau udah gitu kan gue udah gak ada waktu lagi ambil jump di luar iya jadi banyak saya yang pernah waktu itu pas kakak awal-awal syuting kembali itu banyak momen kakak itu pengen fokus loss sekarang pengen stripping gitu malah gak pernah di ngolos iya karena gini kalau di ngolos itu dengan kondisi fisik yang capek drop agak setelah kakak jalanin ya? setelah kakak jalanin setelah kakak jalanin gak bisa gak bisa dengan kondisi fisik yang tidak prima gitu karena kan ini kakak itu hitungannya cepet banget loh bisa dapet kesempatan maksudnya kondisinya bener-bener langsung dipercaya dan diwadahin di tempat yang memang yang gak bisa merangkak harus berlari umm iya maka presidential iya masa iya 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 hasil obrolan ini sama kakak, karena memang komitmen kita memang menikah, realistis aja lah ya iya, maksudnya itu bener-bener yaudah saya harus fokus ke satu, ya mana ya iya iya, biar fokus kesehatan satu, setelah lagi ya untuk bener-bener kita untuk persiapan tabungan lah dan kebetulan memang alhamdulillah, ya seru ya, tapi kita kenapa jadi jauh topiknya iya, kamu masih mau ketemu kakak enggak, nanti udah lah kakak enggak ada kesempatan lagi katanya divos, nanti kita pasti bakal susah ketemu kamu masih mau ketemu kakak enggak, ya awal-awal sebelum Lidah ya, sebelum Lidah, karena Bupa kan setelah Lidah kan iya, kamu masih mau ketemu kakak enggak, nanti main-main kalau kasihan yang bisa ketemu kak nanti susah untuk pasu tinggal, kamu kerja, kakak juga kerja ternyata ya Allah, sedih banget ngeliat Rizky, awalnya sedih, karena memang enggak ya, ada orang masih gitu tapi lama-lama, ya Allah, kasihan banget kasihan banget kalian nggak pernah lihat kan, soalnya Rizky Bilar mencurahkan isi hatinya dia konteksnya bukan, maksudnya konteksnya, konteks konteks sama aja ya konteksnya itu, sikapan Deddy mencurahkan isi hatinya ke Deddy gitu, maksudnya keganggumannya dia, tapi dia enggak maksa, kamu harus sama aku gitu, kayak gitu bismillah ya, kalau memang kita jodoh, semuanya akan dipermudah, baik Rizky di dalam segal hal, pokoknya kata-kata gitu enggak sih? enggak, kalau pas yang pernah ngomit sih apa, saya datang lagi lah, bepik mau, jadi ya, sudah sudah baikin semuanya apa? 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 terus kata kamu teknon semuanya kan, saya oh, segitulah singkat ceritanya itu, itu beberapa, ya, di sini berbagi cerita sedikit yuk, kalau diceritainmu banyak banget apa gitu lah ya, semuanya, semuanya, emang ya, kamu nyusah ada, ya, ada bahwa apa yang Rizky Bilar dapat itu karena kakak dapat orang yang tepat ya, betul dan memang, alhamdulillah di sini kita yes ketika bergoa memang lagi asyarakat betul dapat wanita yang tepat dan insya Allah dengan pendidikan yang aman ini kita semakin lagi bikin cari berbaginya ya, betul bener kakak, berbagi itu segi karena bener kakak, jalan kita tuh udah dibudahi udah lempong di lewat di lantong semangat ya, kita udah dikasih akses ke lantong lempong, lancar kita kan harus super wear, tau kan nah itulah lewat sedekah tadi iya terus, dengan skala satunya sekarang ini bener-bener kita insya Allah bisa selalu membekan sebagainya jadi kita untuk orang-orang yang berdua sayang iya iya saya berkata, mudah-mudahan ya salut sih sama pasangan ini mudah-mudahan kita dijawabkan dari orang-orang ini amin dari orang-orang yang tidak boleh iya, amin jangan sampai orang-orang yang mengalami iya 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 amin 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 uang yang punya iman Seleh dulu Mereka nih saya rasa mereka udah nyikah secara agama Saya yakin Karena pembicaraan mereka tuh udah ke arah-arah Bagus ya sih gak masalah Malah bagus Dari tangan Serikat Bizanti Yang mana dari kecil Dari umur tiga tahun Sudah diajarkan gaji oleh ulama hebat Pada saat itu Bapaknya Sultan Murad Sultan Murad ini Memang selalu Masih kecil sudah memberikan Bulunya aja yang baik Sampai akhirnya ditanam Karena sifat dia Bagaimana dia Bagaimana dia selalu bersikir Cerdas, cerdik, tangkas Dalam berperang Canggih dalam mengatur siasat Dan kita gak berharap Mungkin insya Allah nanti Jiwa kepemimpinan seperti Al-Fatih Bisa menular ke putra kita nanti Insya Allah Amin 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 Berarti nanti Kakak yang mengejarin gaji Ngesit banget Cukup untuk mengejarin anak-anak Karena anak-anak butuh yang Lebih baik dikakak jauh Lebih baik daripada kakak Secara halal Kepercayaan ilmu Kecendasan Kepangkasan Dalam apa Hal apapun lainnya Amin Amin Karena kakak gua dulunya selesai Ketika kecil Kakak banyak Mengeluarkan kesempatan Untuk belajar banyak hal Bila kakak Ngelajarin Pengen belajar pusing Nggak jadi Pengen masuk pesantren dulu kakak Ngelajari 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 kesempatan sebenarnya Tapi kakak lewatin Dari barang kakak Lebih baik dikira Ngelajari itu Karena insya Allah Apakah kenapa Nanti anak kakak Mengingatkan kesempatan Yang sudah diberikan Karena memang Harus Selanjutnya Kita harus terus belajar Terus Memperbaik ilmu Expansi Sekarang itu Dan Makasih yang perlu Dari barang Masih dari Agar Kau hasil Kau hasil Kau hasil Mereka Bapaknya juga Mereka hehehe, hahaha 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 oke ya seru banget tadi akun kita ya, pak lu kelaga, rada-rada sedikit menceng bisa mau kemana-mana, karena rendah banget ini gak apa-apa, saya semen kok gak masalah mau komentari ahdiah tadi, eh, hadiah ulang tahun didik tadi Bisa dimana kita flashback Hubungan kita Seru-seru sih tadi Ini lumayan lah buat kalian Untuk melenang memori-memori silam Bagaimana kalian mengikuti kita dari awal Kalian mengikuti kita dari pertengahan Atau mungkin adik Baru mengikuti kita setelah lamaran Tapi itulah Ya semoga Dukungan kalian Tidak pernah putus Pasti dong tidak pernah putus Tidak pernah putus guys Amin Amin Ya udah ya Habis ya Yes Baiknya bisa kalian ambil Burnya Burnya kasih Burnya Atau kasih Ntar lah boleh Oke Terima kasih Sampai ketemu di lain waktu ya Oke bye-bye Bye Mereka ini kayaknya sih guys Saya curiga Mereka ini udah halal sebenarnya Karena Ya tau sendiri guys Nikah mereka diundur-undur Diundur-undur Karena Situasi ya Situasi Bangsa ini yang Kalian tau lah guys PPKN Ini aja Kita gak tau PPKN dipertanyaan lagi gak ya Oke lah Intinya banyak pelajaran Yang menginspirasi juga Senai pasangan ini guys Menginspirasi sekali mereka Saya suka Ya mereka Bener-bener Diberikan rejeki yang lebih Tadi Rizky Bilar bilang Ibarat Di tol gitu ya Dilancarkan segala-galanya Tapi tetap kita harus bayar tol juga Nah itulah bersedekah katanya Itu keren sih guys Itu kata-kata yang keren guys Oke lah Serasa udah cukup itu aja Terima kasih yang telah menyaksikan video ini Kalau ada yang tidak setuju Boleh saja tinggalkan di kolom komentar Oh iya ini part satunya Ada di channel saya yang satunya ya Channel reaction landut Kalian belum nonton disana Terima kasih Udah lah itu aja Dadah Dadah